Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Poncao Movie. Senangga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Poncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tani Orufam. Film ini mengisahkan tentang seorang perjuangan pelira polisi bernama Mitran dalam mengungkapkan kasus kejahatan yang sangat besar. Yang melibatkan pejabat-pejabat kelas kakak termasuk para menteri. Bersama sahabat-sahabatnya dia mampu menyelesaikan kasus yang tergolong sangat rumit. Penasaran dengan kisahnya langsung saja tanpa banyak mesahabasi ini dia alur ceritanya. Suatu hari di tahun 1966, seorang Perdana Menteri sedang melakukan penunjungan ke suatu daerah. Masyarakat yang ada di daerah itu dengan gembira dan antusias menyambut kedatangan Perdana Menteri tersebut. Begitu pula dengan Rayan dan anaknya yang bernama Sidart. Rayan dan Sidart sengaja menunggu Perdana Menteri di pintu ruangannya. Rayan melakukan hal tersebut untuk meminta kepada sang Perdana Menteri agar anaknya bisa sekolah di sekolahan yang terbaik. Tak lama kemudian Perdana Menteri pun datang dan masuk ke dalam ruangannya. Dia masuk didampingi oleh seorang yang merupakan lawan politik dari sang Perdana Menteri alias pihak oposisi. Perdana Menteri berselisih dengan lawan politiknya tersebut. Perselisian semakin memanas dan mengakibatkan emosi Perdana Menteri mencapai puncaknya. Perdana Menteri lalu menjedotkan kepada lawan politiknya itu hingga tewas bersimbah darah. Perdana Menteri kemudian panik. Dia tak ingin hal ini diketahui oleh media. Untuk menjaga nama baiknya Perdana Menteri lalu melemparkan kasus ini kepada Rayan. Dia ingin agar Rayan membuat pengakuan bahwa dialah pelaku penyerang lawan politik Perdana Menteri. Rayan minggul tapi tak lama kemudian dia menyetujui hal tersebut. Dengan syarat anaknya si Dart bisa mendapatkan jaminan pendidikan yang terbaik. Rayan ingin mengabulkan cita-cita anaknya tersebut yang ia banggakan menjadi seorang ilmuwan yang sangat hebat. Perdana Menteri menyetujui hal itu. Tapi tiba-tiba si Dart mengusulkan kepada Perdana Menteri agar dirinya saja yang dianggap pelaku penyerangan. Biar aku saja pak yang menjadi pelakunya. Umurku masih di bawah umur. Pengadilan pasti tidak akan memberikanku hukuman yang berat. Karena bila mereka menghukumku dengan hukuman yang berat maka mereka akan menyalahi peraturan perundang-undangan. Ujar si Dart. Tentu saja usulan si Dart itu tidaklah gratis. Dia menyampaikan sesuatu syarat kepada Perdana Menteri agar ayahnya Rayan diberikan kursi untuk menjadi anggota DPR. Usulan si Dart pun didengar dan syaratnya kini diterima si Dart. Si Dart akan menjadi tersangka penganiayaan kepada lawan politik Perdana Menteri. Peristiwa itu tentu saja menjadi topik hangat di seluruh wilayah India. Banyak surat kamar yang memberitakan tentang si Dart yang pelaku utama yang menganiaya lawan politik Perdana Menteri. Seorang bocil mendengar dan membaca berita tersebut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, tindak kriminal atau tindak kejahatan yang sedang menjadi momok yang menakutkan di masyarakat. Bagaimana tidak, para pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan sangat rapih. Mereka sudah merencanakan hal ini dengan baik dan terorganisir. Pembantaian, penculikan anak, dan perampokan adalah kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Masyarakat kini menjadi sangat cemas. Di layar sisi terlihat mitran yang sedang berbicara pada sahabat-sahabatnya yaitu Suraj, Rafi, Sakti, dan juga Jana. Mereka semua adalah siswa yang sedang training dari akademi kepolisian. Kelak mereka yang akan menjadi sosok polisi yang jujur, berani, dan juga cerdas. Mereka akan mengungkapkan kasus besar dengan kecerdasan mereka dalam menjalankan aksinya. Mereka semua sama sekali tidak pernah menggunakan seragam kepolisian. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengelabui para pelaku kejahatan. Suatu malam, mitran bersama sahabatnya pergi ke sebuah rumah untuk menculik keluarga mafia, penculik anak-anak. Mitran lalu menghubungi mafia itu dan menyampaikan bahwa saat ini keluarga mafia itu sedang berada di genggamannya. Mitran meminta mafia itu untuk segera menukarkan keluarganya dengan anak-anak yang sudah diculik. Mafia itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia dengan berat hati menyangkupi permintaan mitran dan CS-CSnya. Tempat perjanjian pun telah ditentukan. Mafia kemudian datang untuk menukarkan anak-anak itu dengan keluarganya. Anak-anak ini telah berhasil diselamatkan. Mereka langsung bertemu dengan orang tua dan keluarga mereka tercinta. Salah satu anak dari korban penculikan itu ternyata adalah anak dari dokter nama. Seorang dokter jujur dan berhati mulia. Setelah berhasil menyelesaikan kasus tersebut. Tak berselang lama mereka kemudian pulang dan malah bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Mahima. Mahima adalah cewek pejuang yang selalu berusaha untuk mendapatkan hati mitran. Berbagai usaha telah dilakukan untuk selalu mendekati mitran. Dia juga sudah berkali-kali menembak mitran untuk menjadi kekasih tercintanya. Namun mitran selalu menolak tembakannya itu. Mitran ingin fokus untuk menjadi seorang polisi dan menikmati masa di kepolisiannya. Suatu malam mitran diam-diam bergerak untuk kembali menjalankan aksinya itu. Tapi kali ini dia hanya sendirian. Dia tidak melibatkan kelima sahabatnya tersebut. Mitran menyamar menjadi seorang sekuriti di suatu gedung. Gedung itu akan menjadi tempat pertemuan rahasia antara Menteri Kesehatan dengan para dokter-dokter. Menteri Kesehatan lalu menjelaskan tentang maksud diadakan pertemuan tersebut. Pemerintah kini telah sepakat untuk melakukan sebuah kerjasama yaitu obat-obat dari sebuah perusahaan asing. Ini adalah modal yang bagus bagi kita untuk bisa melakukan revolusi dalam dunia kesehatan. Tak hanya itu saja, dari kerjasama ini pemerintah bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Selama ini pemerintah khususnya Menteri Kesehatan hanya bisa mengandalkan modal pemasukan dari Universitas Kesehatan dan penjualan organ-organ tubuh anak-anak kecil. Tapi kehadiran pabrik asing itu bisa membuat kita menghasilkan uang yang banyak dari penjualan obat-obatan. Mitran yang mengetahui kejadian itu kini memutuskan pulang ke mes asrama kepolisiannya. Di suatu malam telah terjadi aksi perampokan terhadap dua orang yang merupakan pasangan suami istri. Sang suami yang sedang mengendarai motornya tiba-tiba dipepet oleh pengendara tak dikenal. Para perampok berusaha untuk mengambil kalung emas yang ada di leher emak-emak tersebut. Mama itu memberontak untuk mempertahankan kalung emasnya. Hal itu mengakibatkan motor yang dikemudikan suami hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh dan terpental. Para perampok terus memaksa untuk mendapatkan kalung tersebut. Tapi sang suami tidak pasrah begitu saja. Dia terus melawan perampok-perampok itu hingga akhirnya ceger. Para perampok menbacok leher sang suami hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Kejadian tersebut ternyata disaksikan oleh mitran dan sahabatnya yang sedang nyantui di warung mengadul. Mereka terus berlari mengejar para perampok itu. Mitran lalu melemparkan HP-nya dan berhasil masuk ke dalam jaket salah satu pelaku. Mereka lalu mengikuti kemana para perampok itu pergi. Mereka melacak keberadaan para perampok dengan melacak sinyal lokasi HP mitran. Dengan bantuan sebuah aplikasi, mereka telah berhasil menemukan markas para pelaku perampokan. Mereka langsung bergegas otw ke lokasi. Setelah mainnya disana, mereka langsung menghajar para perampok itu. Mereka berhasil mengalahkan semua perampok yang ada disana. Mereka lalu menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada kepolisian setempat. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian sedang mengadakan apel pagi untuk menyebut kedatangan sang perdana menteri. Namun tiba-tiba, ternyata salah satu dari perampok itu adalah ajudan dari perdana menteri. Dia sudah dibebaskan dari kasus perampokan itu. Mitran yang masih bertanya-tanya kemudian pergi ke rumah sakit bersama sahabatnya dan juga Mahima. Mereka pergi untuk menemui wanita korban perampokan. Mitran langsung bertanya kepada ibu itu. Hei ibu, ada apa ini? Mengapa para pelaku perampokan itu sudah bebas? Apa yang terjadi? Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu polisi datang menemui ku. Mereka mendesak agar aku mendanda tangani berkas yang mengatakan bahwa aku sama sekali tidak bisa melihat wajah para pelaku perampokan. Karena mereka menggunakan helm, mereka mengancam akan membunuhku jika tidak menuruti permintaan mereka. Ujar sang ibu. Setelah mendengar penjelasan itu, Mitran kemudian pergi dari sana. Sahabat-sahabatnya yang masih bingung dengan apa yang terjadi, tentu saja bertanya kepada Mitran. Mitran, ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Mitran lalu menjelaskan kepada mereka semua. Teman-teman, para pelaku perampokan yang kita tangkap beberapa hari yang lalu, kini sudah dibebaskan. Aku melihat salah satu dari mereka tadi pagi, tadi pagi. Bagaimana mungkin Mitran? Pagi itu kan kita semua sedang apel. Ya, kau benar sekali. Ternyata salah satu dari perampok itu adalah Aju dan para perdana menteri. Dan hal tersebut kemudian membuat mereka semua sangat shock. Mereka semuanya bisa diam, terbenggau dengan apa yang dikatakan Mitran. Kini semua usaha mereka sia-sia, tak ada gunanya. Karena para pelaku tak kunjung mendapatkan hukumannya. Mitran kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke markas rahasianya. Mitran menceritakan kepada mereka semua, ini adalah markas rahasiaku. Sudah 10 tahun aku melakukan riset dan analisa terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Itu semua dimulai sejak pertama kali aku membaca sebuah berita kejahatan yang ada di koran. Ternyata seorang bocil yang dulu membaca koran di awal film adalah Mitran. Mitran menyampaikan hasil analisanya. Dia berkata bahwa semua penjahat yang bebas dari penjara akhir-akhir ini adalah karena ulah dari Sami. Sami adalah seorang mafia yang sangat dekat dengan para menteri. Dia memiliki bisnis di bidang property. Suatu hari Sami akan membangun mega proyek real estate di sebuah desa. Tapi aksinya itu selalu ditentang oleh seorang aktivis bernama Ramar. Ramar adalah batu sandungan bagi Sami. Sami lalu menyewa sekelompok orang untuk segera menghabisi Ramar. Orang-orang itu menghabisi Ramar dan merampok harta milik istri Ramar. Dan itulah kejadian perampokan yang kita lihat pada malam itu. Jadi menurut kalian siapa musuh kita yang sebenarnya? Para perampok itu atau justru Sami yang merencanakan semua ini? Ujar Mitran. Tak hanya itu saja. Mitran juga menjelaskan pada mereka semua bahwa akhir-akhir ini dia juga menemukan sebuah kasus di bidang kesehatan. Satu bulan yang lalu telah terjadi 18 kasus kematian bayi di rumah sakit. Aku telah bertemu dengan salah satu ibu yang bayinya menjadi seorang korban. Ibu itu menjelaskan kepadaku bahwa dia telah merawan dan menyusui anaknya dengan benar. Tapi ketika anaknya sakit dan dibawa ke rumah sakit, anaknya justru malah meninggal dunia karena obat yang diberikan. Pihak rumah sakit memaksa ibu itu untuk menandatangani berkas pernyataan bahwa anaknya meninggal karena sebuah kecelakaan. Dia juga diancam akan dibunuh jika berani menuntut pihak rumah sakit. Aku telah menelusuri kejanggalan ini dan aku telah menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata ke-18 bayi itu tewas karena dijadikan bahan sebuah eksperimen untuk obat baru. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan yang telah bekerjasama dengan perusahaan farmasi asing pembuat obat itu. Seorang dokter jujur bernama Rama berniat untuk mengungkapkan kasus kejahatan ini. Tapi musuh-mucuh yang mendapat bantuan dari para politikus menyuruh anak buah untuk menculik anak dokter Rama. Anaknya dijadikan Sandra untuk membungkam mulut dokter Rama. Tapi kita sudah berhasil menyelamatkan anak tersebut. Kini dibalik kejahatan kecil yang terjadi, akhir-akhir ini ternyata ada sebuah kejahatan yang besar yang ada di dalamnya. Terdapat 15 orang yang menjadi sindikat kejahatan tersebut. Mereka adalah para menteri, gubernur, wali kota, pengusaha properti, pengedar obat-obatan, ulama gadungan, dan masih banyak lagi. Tiga di antara mereka adalah orang yang paling berpengaruh dalam kejahatan tersebut. Pertama adalah Menteri Kesehatan. Dia yang menguasai Universitas Kedokteran, Perusahaan Farmasi, dan Rumah Sakit. Dia telah mengatur kematian ratusan pasien di rumah sakit yang diakibatkan oleh komplikasi obat. Yang kedua adalah Menteri Sumber Daya Alam. Dia telah mencuri ratusan triliun dari uang penjualan bahan-bahan alam di negeri kita. Dan yang ketiga adalah Sami. Sami adalah seorang pengusaha properti yang menjadi ketua mafia. Dialah yang memerintah anak buahnya untuk menghabisi orang-orang yang telah menghambat dan lengganggu bisnisnya. Kesimpulannya adalah semua kejahatan kecil ini lahir dari sebuah kejahatan yang besar. Dan semua kejahatan ini, baik itu besar ataupun kecil, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari satu tujuan. Yaitu uang, ujar Mitran. Mitran mulai bergerak untuk mencari otak dari kejahatan ini semua. Dia mulai mengikuti kemana Menteri Sumber Daya Alam pergi. Ternyata, Menteri Sumber Daya Alam pergi ke sebuah laboratorium. Di sana juga sudah menunggu Menteri Kesehatan dan juga Sami. Mereka kemudian masuk ke dalam untuk melakukan sebuah pertemuan rahasia. Mitran yakin mereka pasti akan bertemu dengan seorang yang sangat penting. Dan benar saja, satu persatu petunjuk mulai didapatkan Mitran. Ternyata di dalam sana, mereka bertemu dengan Rayan. Rayan, Sami, dan kedua menteri itu sedang menunggu seseorang di dalam ruangan pertemuan. Mitran menyelinap masuk dan membuntung tim mereka dari atas lift. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu pun datang. Dia memanggil Rayan dengan sebutan Rayah. Ternyata orang itu adalah Sidhar, anak dari Rayan sekaligus seorang bocil yang menjadi kambing hitam dari Perdana Menteri. Ternyata mereka melakukan pertemuan itu untuk menghabisi Angelina, pemimpin perusahaan farmasi asing yang dikenal baik dan jujur. Keesokan harinya, Mitran melihat Sidhar yang terus mendesak Perdana Menteri untuk menandatangani persetujuan agar Sidhar bisa mengedarkan obatnya itu ke masyarakat sebagai uji coba. Mitran lalu menyampaikan hal itu kepada sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan bahwa otak dibalik kasus kejahatan di bidang kesehatan ini adalah Sidhar. Sidhar dikenal sebagai seorang ilmuwan jenius. Berbagai penghargaan telah diberikan kepada dirinya. Mereka selalu memberikan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Hal itu membuat Sidhar memiliki banyak koneksi dengan orang-orang penting di pemerintahan. Sidhar memanfaatkan terobosan-terobosan itu sebagai ladang bisnis untuk mencari cuan yang sangat banyak. Beberapa hari telah berlalu. Kini acara balantikan calon perwira polisi pun telah di depan mata. Mitran terpilih sebagai lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian. Dia akan diberikan sebuah penghargaan. Sidhar memberikan penghargaan berupa pistol bereta kepada Mitran. Keesokan hari ini Mitran telah resmi menjadi seorang perwira polisi dan memiliki anak buah. Mitran ingin menjeblaskan Sidhar ke penjara. Tapi sebelum itu dia harus memiliki bukti yang sangat kuat. Mitran terus melakukan sebuah penyelidikan hingga pada suatu hari. Dia bertemu dengan Imam Ali, seorang dokter muslim. Ali membenarkan tentang adanya transaksi terliunan yang dilakukan di negara Swiss. Saya dengar orang-orang itu akan membangun sebuah perusahaan baru di pulau Mauritius. Tapi saya tidak tahu mereka akan membangun pabrik apa itu. Mitran langsung pergi ke pulau Mauritius. Dia terbang kesana untuk bertemu dengan seorang wanita yang bekerja sebagai manajer di salah satu bank di pulau Mauritius. Manajer bank tersebut membenarkan tentang adanya transaksi terliunan tersebut. Mitran kemudian bertemu dengan dokter Rama. Dokter Rama mengusulkan kepada Mitran agar segera membantu Angeline-nya untuk mendapatkan kontrak penjualan obat dari Perdana Menteri. Karena bila Sidhar mendapatkan kontrak itu terlebih dahulu, maka obat-obatan Sidhar layang akan beredar di negeri kita. Dan ratusan orang pasti akan mati karena obat itu. Obat Sidhar adalah obat yang berbahaya. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Sidhar sebenarnya tidak-tidak terbukti menyembuhkan penyakit. Justru obat-obat itu malah melahirkan penyakit baru yang membuat masyarakat harus berobat ke rumah sakit. Untuk bisa sembuh, mereka akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli obat. Dan alhasil bisnis Sidhar akan berkembang dengan sahab besat, ujar dokter Rama. Mitran lalu pergi untuk bertemu Angelina. Sedangkan Sidhar masih melakukan perundingan untuk membangun perusahaannya. Mitran mengatakan kepada Bu Angelina, Bu, Anda seorang mafia di bidang kesehatan yang bernama Sidhar. Dia telah bekerjasama dengan direktur perusahaanmu untuk segera menghabisi dirimu. Aku akan menunjukkan kepada dirimu. Aku akan datang untuk melindungi dirimu. Aku akan membawa ke tempat yang aman dan akan menangkap semua antek-antek Sidhar di tempat yang aman. Bu Angelina menyetujui tawaran tersebut. Kini Bu Angelina akan diamankan oleh Mitran agar bisa bertemu dengan Perdana Menteri dan menandatangani kontrak itu. Namun sebelum itu sebagai langkah antisipasi, Mitran memanggil Mahima dan meminta tolong padanya. Mahima diminta Mitran untuk menyamar dan menggunakan pakaian yang sama dengan Angelina. Mereka saling berganti mobil sebelum pergi ke lokasi. Mahima ditemani oleh Mitran yang menjaganya dari belakang. Sedangkan Angelina diantarkan oleh anak buah Mitran ke tempat pertemuan dengan Perdana Menteri. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang pembunuh bayaran datang. Dia menembakkan pistol kepada Mahima dan karena mengira bahwa Mahima adalah Angelina. Mitran langsung mengecek kondisi Mahima dan meruntung Mahima selamat dan tidak. Kenapa-kenapa? Mitran bersama anak buahnya langsung berlari untuk membeguk para pembunuh bayaran tersebut. Sementara itu di waktu yang bersamaan, anak buah Mitran datang untuk menangkap Perdana Menteri Kesehatan dan juga Menteri Sumber Daya Alam. Mitran menghubungi Sidart dan menyampaikan kabar penangkapan itu. Sidart menjadi gelisah karena kesepakatannya di Swiss akan gugur jika kedua menteri berhasil ditangkap. Di sisi lain, Sidart juga mengkhawatirkan kontrak obat-obatan yang dengan Perdana Menteri. Sidart lalu menghubungi Vicky, seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk segera menghabisi Angelina. Sidart juga menghubungi Perdana Menteri Keuangan. Dia meminta agar Menteri Keuangan segera mencairkan dana untuk dirinya. Dana itu akan Sidart gunakan untuk mempercepat kesepakatannya dengan perusahaan asing. Tapi Menteri Keuangan dengan tegas menolak permintaan itu. Sidart kemudian mengatakan akan menyebarkan video Asusila Menteri Keuangan dengan handanya. Finalis Miss India. Ancaman itu membuat Menteri Keuangan tunduk. Dia dengan terpaksa menuruti permintaan Sidart. Di lain sisi, Mitran sudah sampai ke lokasi tempat pengamanan Angelina. Perdana Menteri akan hadir untuk menandatangani kontrak tersebut. Baru saja berjalan bersama Angelina, tiba-tiba saja seorang polisi pengkhianat datang dan langsung menembak mereka. Mitran terkejut dan jatuh pingsan. Polisi itu kemudian menembak Angelina hingga tewas di tempat. Di lain sisi, uang yang dikirim oleh Kementerian Keuangan telah masuk ke rekening Sidart. Sidart berhasil menyelesaikan kesepakatannya. Tak lama kemudian, Vicky menghubungi dirinya untuk melapor. Bos, semua telah aman terkendali. Angelina dan Mitran sudah tewas dibunuh. Mitran? Siapa itu? Pujar Sidart. Mitran adalah seorang polisi terbaik yang menjadi otak di balik rencana ini. Sidart telah mengingat semuanya. Dia mengetahui bahwa Mitran merupakan calon polisi waktu itu yang dia berikan penghargaan pistol bereta. Beberapa hari kemudian, Menteri Kesehatan dan Menteri Sumber Daya Alam sudah dibebaskan dari tahanan. Mereka kemudian berkumpul kembali dengan Sidart. Vicky kemudian melaporkan kepada Sidart bahwa dia telah menemukan markas rahasia Mitran. Mereka semua langsung otw ke lokasi. Kini Sidart telah mengetahui bahwa Mitran merupakan polisi yang sangat cerdas. Mitran benar-benar ingin menghancurkan Sidart. Sidart tak sengaja memindahkan pin penanda ke foto ananya. Di rumah sakit, Mitran yang tadi pingsan kini telah sadarkan diri. Seorang aktivis jujur, pemberani bernama Kumar ingin menemui Mitran untuk memberikan berkas-berkas bukti kejahatan. Namun pihak rumah sakit tidak memperbolehkannya bertemu dengan Mitran. Karena Mitran akan segera dioperasi. Sidart membayar dokter yang akan mengoperasi Mitran. Akan menanamkan sebuah chip di dalam tubuh Mitran. Setelah beberapa saat, Mitran kini kembali sadar. Dia sangat sedih karena gagal menepati janjinya untuk melindungi Angelina. Kini Mitran sudah diperbolehkan pulang. Dia langsung bergerak memburu Sidart. Namun kali ini Sidart akan mengetahui segalanya. Mulai dari isi percakapan Mitran maupun lokasi di mana Mitran berada. Mitran kemudian pergi menemui Kumar di tempat yang telah dijanjikan. Mahima lalu bertanya siapa itu Kumar. Kumar adalah pacar dari gadis catik bernama Mani. Mani adalah apoteker jujur yang menjadi anak buah Sidart. Mani merekam semua video yang menjadi bukti kejahatan Sidart. Dia lalu memberikan video itu kepada Kumar. Mani ingin agar Kumar mengungkapkan video kejahatan itu kepada pihak kepolisian. Itulah alasan mengapa Kumar datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Mitran. Sidart benar-benar tak menyangka bahwa Mani telah dibunuh ternyata masih memiliki sebuah bukti. Sidart lalu berjalan mengikuti kemana Mitran pergi dan menyuruh Vicky untuk merebut SD card yang ada di video itu. Vicky telah sampai di rumah Kumar. Dia langsung meminta Kumar untuk menyerahkan SD card itu. Tapi Kumar sudah terlebih dahulu menyembunyikan SD card itu. Vicky menyiksa Kumar, tapi Kumar tak kunjung mengatakannya. Mitran terus menunggu Kumar di lokasi yang telah dijanjikan. Karena Kumar tak kunjung datang, Mitran kemudian meminta Jana, sahabatnya, untuk pergi ke rumah Kumar. Jana berhadapan dengan Vicky dan anak buahnya. Jana berhasil menghajar mereka. Kumar lalu memberikan SD card itu kepada Jana. Karena kesal, Vicky CS kemudian membacok Kumar hingga tewas. Pertarungan terus terjadi, tapi Jana yang gagah perkasa berhasil mengalahkan mereka semua. Jana bergegas untuk mengendarai motornya untuk menyerahkan SD card itu kepada Mitran. Namun di tengah jalan, Sidart berhasil mencelakai Jana. Jana tertangkap dan diseret maksa oleh Sidart ke sebuah bangunan kosong. Jana dihajar dengan bambu oleh Sidart dan juga Vicky. Dia dipaksa untuk menghirup obat terlarang dengan dosis yang berlebihan. Jana kemudian nge-fly. Dia dibawa oleh Sidart ke tengah-tengah jalan dan tiba-tiba ceder sebuah mobil menabrak Jana hingga tewas. Berita kematian Jana menjadi topik hangat pada waktu itu. Mitran sangat sedih dengan kematian Jana. Sebagai penghormatan terakhirnya, dia akan membawa dan menyimpan apu Jana di sisinya. Mitran kembali melanjutkan perburuan-nya. Di markas rahasianya, Mitran menyadari keanehan yang terjadi. Bagaimana mungkin tanda pin itu bisa berpindah posisi? Ujar Mitran. Mitran bersama Mahima kemudian mencocokkan sidik jari yang ada di pin dengan sidik jari Sidart yang ada di kotak pistol Beretta. Dan benar saja, itu adalah sidik jari milik Sidart. Mitran kini mengetahui bahwa Sidart telah menyusup ke dalam markas rahasianya. Mahima tak sengaja menemukan foto Anaya Miss India yang berada di dekat Sidart. Mahima kemudian menyelidiki maksud dari foto itu. Setelah melakukan sebuah penelusuran, ternyata Anaya adalah finalis Miss India yang menjadi saingan Silva pacar Sidart. Sidart dengan curang, sengaja memenangkan Anaya. Hal itu dia lakukan karena yakin bahwa Anaya bisa menjadi pion yang berguna di kemudian hari. Silva yang kalah tentu saja sedih. Sidart lalu menghabisi ayahnya Silva untuk membuat mental Silva semakin lemah. Dia berharap dengan jatuhnya mental Silva tersebut, Silva akan menggantungkan hidupnya pada dirinya. Dan dirinya akan mudah untuk mengendalikan Silva. Mitran kemudian bertanya-tanya bagaimana mungkin Sidart bisa mengetahui rencananya untuk bertemu dengan Kumar. Mitran terus memikirkannya hingga pada akhirnya, Mitran menduga bahwa Sidart pasti telah memasang penyadap di rumahnya. Mitran mengacak-acak seluruh isi rumahnya, tapi dia tak kunjung menemukannya. Mitran kemudian membeli alat pendeteksi penyadap. Dia kembali mencari keberadaan pelacak itu namun, untuk yang kedua kalinya dia gagal menemukan penyadap itu. Mitran kemudian gesal, dia lalu melemparkan alat pendeteksi itu. Tapi saat Mitran mendekat, alat pendeteksi tiba-tiba menyala. Mitran terheran-heran untuk memastikan lagi Mitran kemudian menjauh dari alat pendeteksi. Alat pendeteksi tak merespon. Saat Mitran kembali mendekat, alat pendeteksi merespon adanya penyadap dan menyala kini. Mitran telah mengetahui di mana lokasi alat penyadap itu. Dia kemudian pergi keluar untuk membeli sebuah kue. Mahima diminta untuk datang ke rumahnya dan di sana Mitran menyatakan cintanya dengan melamar Mahima. Ternyata itu semua adalah gimmick untuk mengelapui Sidart. Mitran kemudian mengisyaratkan agar Mahima mau membantu dirinya. Mahima kemudian membawa temannya yang merupakan seorang dokter jujur untuk melakukan operasi kepada Mitran. Operasi pengangkatan chip untuk dilakukan secara manual. Chip berhasil diangkat dari tubuh Mitran. Mitran sudah dapat bergerak dengan bebas. Mitran kemudian meminta Mahima untuk bertemu dengan Silva secara diam-diam dan menceritakan fakta yang sebenarnya. Mitran kemudian pergi ke bangunan kosong di mana Jana dihabisi. Dia memegang babu yang digunakan Sidart CS untuk menghabisi Jana. Saat sedang melihat-lihat bambu itu, Mitran menemukan SD card di dalam bambu itu. Ternyata Jana telah menyembunyikannya tanpa sepengetahuan Sidart CS. Sementara itu Mahima mulai menceritakan tentang semuanya kepada Silva. Tentang bagaimana Sidart yang membuat Silva kalah dalam Miss India itu. Serta tentang Sidart yang telah menghabisi nyawa ayah Silva. Silva sangat sedih dan kaget mendengar cerita itu. Kini Silva mulai membenci Sidart. Dia akan bekerja sama dengan Mahima untuk menghancurkan Sidart. Mahima sengaja mengganti teks pidato milik Sidart. Dia juga akan membuat ayahnya Sidart lah yang membaca pidato itu. Di lain sisi, Mitran sedang menyiapkan segala bukti yang telah dikumpulkannya untuk mengalahkan Sidart di pengadilan. Mitran menyerahkan semua bukti itu kepada pengacara jujur yang dipercayainya. Mitran kembali bergerak. Dia lalu menculik Vicky dan dengan sengaja membiarkan Sidart mengetahui penculikan itu. Mitran meminta Vicky untuk bersaksi bahwa dialah yang telah menghabisi Angelina atas perintah Sidart. Mitran sengaja melakukan ini semua untuk memancing Sidart datang ke hadapannya. Sehingga Sidart tak akan sempat untuk berpidato. Dan benar saja, tak lama kemudian Sidart datang untuk menemui Ryan, ayahnya. Sidart menyerahkan teks pidato yang telah ditukar Silva itu kepada Ryan. Dia juga meminta ayahnya untuk berpidato menggantikan dirinya. Di lain sisi, Mitran bersama sahabatnya membalas perbuatan Vicky terhadap Jana. Mereka memaksa Vicky untuk menghirup obat terlarang dengan dosis yang sangat tinggi. Vicky kemudian sakau. Mitran menaruh kamera tersembunyi di kamar itu. Dia bersembunyi sementara waktu sambil menunggu kedatangan Sidart. Tak lama kemudian Sidart datang untuk menyelamatkan Vicky. Tapi Vicky yang sakau kemudian berkata bahwa, Aku sudah mengatakan kepada mereka bahwa kau lah yang menghabisi Angelina. Sidart yang emosi mendengar hal itu kemudian menghabisi Vicky saat itu juga. Di lain sisi terlihat Ryan, Sidart yang sedang membacakan pidatonya. Dia mengatakan bahwa obat yang aku sebar di Tamil Nadu adalah obat yang belum terbukti bisa menyembuhkan penyakit. Sedangkan Nona Angelina yang jelas-jelas memiliki obat yang mujarab. Dan niatan yang baik untuk menurunkan harga obat di negeri kita. Malah dijatuhkan oleh pengusaha-pengusaha yang takut kehilangan omsetnya. Mereka mendesak Perdana Menteri agar tidak menandatangani kontrak tersebut. Pidato itu membuat Perdana Menteri malu sekaligus marah. Menteri Kesehatan melaporkan hal ini kepada Sidart. Sidart yang mendengarnya langsung bergegas untuk kembali ke sana. Minta lalu datang seolah-olah dia terlambat untuk menyelamatkan Vicky. Dia lalu mengambil kamera tersembunyi yang ada di kamar itu. Sebagai bukti kuat bahwa Sidart telah menghabisi Vicky. Sementara itu Sidart telah sampai di sana. Dia berjalan menemui ayahnya. Sidart memarahi ayahnya tersebut. Dia juga meminta Sami untuk segera menghabisi Ryan. Di malam harinya Ryan tak akan pergi ke suatu tempat dengan mobilnya. Namun di tengah jalan, Jeger semua truk besar datang menghantam mobil Ryan. Mobil Ryan terbalik dan seketika meledak. Sami melaporkan kepada Sidart bahwa dia telah menghabisi Ryan. Sidart yang mendengarnya pun merasa sangat bahagia. Dia lalu pergi menemui Perdana Menteri. Kali ini Sidart melakukan apa yang pernah Perdana Menteri lakukan. Dia menuduh Perdana Menteri sebagai orang yang membunuh Ryan. Dia akan membuat berita palsu dan menyebarkannya. Pak Perdana Menteri, jika kau tak ingin hal ini terjadi maka patuhilah perintahku. Perdana Menteri yang ketakutan pun dengan terpaksa menuruti permintaan Sidart. Apa yang kau inginkan, hah? Aku ingin agar kau mewajibkan seluruh masyarakat untuk membeli obatku. Kau juga harus membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaanku. Dan yang terakhir, aku ingin ada acara untuk mengenang kematian ayahku, ujar Sidart. Beberapa hari kemudian, acara mengenang kematian Ryan pun dilakukan. Banyak tokoh-tokoh penting hadir di sana. Sidart sangat senang sekali karena sebentar lagi dia akan menjadi the king ekonomi dalam bidang kesehatan. Sidart kemudian membawa abu mendiang sang ayah. Namun tiba-tiba Mitran datang menghampiri Sidart dan langsung menangkapnya di hadapan Perdana Menteri. Kau ditangkap Sidart, ujar Mitran. Ternyata Sidart dan Perdana Menteri sudah bekerja sama dan merencanakan itu semua. Mitran yakin dia bisa memenjarakan Sidart dengan bukti kuat yang sudah dimilikinya. Mitran lalu menggelandang si Sidart ke pengadilan. Di pengadilan, Mitran kemudian memaparkan semua bukti yang telah dimilikinya mulai dari video pernyataan Manny, surat kesepakatan Angelina, video pengakuan Vicky, dan masih banyak lagi. Semua bukti-bukti itu akan memberatkan hukuman Sidart. Hakim kemudian memutuskan akan menggelar kembali sidang pemutusan hukuman setelah Sidart mengajukan sebuah pledoi pembelaan. Persidangan pun ditutup sementara. Sahabat-sahabat Mitran kemudian mengusulkan suatu kepadanya. Mitran, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita bisa menghabisi Sidart. Tidak kawanku, kita akan menghabisinya. Aku ingin dia mengatakan kepada kita siapa-siapa saja yang menjadi antek-anteknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Mitran lalu bernegosiasi dengan Sidart. Dia mengatakan kepada Sidart, Sidart, seluruh masyarakat yang menjadi korban obatmu itu sedang berdemo di depan gedung. Mereka pasti ingin segera menghabisimu. Semua perusahaan dan usaha-usahamu telah kami hentikan. Termasuk yang di pulau Mauritius sekalipun. Nomor rekeningmu pun sudah kami bekukan. Seluruh antek-antekmu baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam negeri akan segera kuburu. Kini aku memiliki kejutan untukmu. Lihat siapa pria yang ada di kegelapan itu. Ternyata pria itu adalah Ryan. Ryan masih hidup. Dia selamat berkat bantuan yang diberikan Mitran dan sahabatnya. Mereka mengeluarkan Ryan sebelum mobilnya meledap. Sidart kaget mendengar hal tersebut. Dia hanya bisa diam dan tak berkutik. Usut punya usut, ternyata Abu Jenazah yang dia pegang pada saat itu bukanlah Abu Jenazah ayahnya. Melainkan itu adalah Abu Jenazah Jana, sahabat Mitran. Sidart, kau telah kalah. Jika kau ingin tetap hidup, Maka kau harus mengatakan seluruh antek-antekmu saat press conference nanti. Katakanlah siapa-siapa saja yang menjadi antek-antekmu selama ini. Baik itu di pemerintahan, di kepolisian, dan di dalam negeri maupun di luar negeri. Gunakan rompi anti peluru untuk melindungi dirimu. Jika kau mau melakukannya, maka aku akan bersaksi meringankan beban hukumanmu. Akanku beri kau waktu, pikirkanlah dengan baik tawaranku ini. Ujar Mitran. Sidart terus memikirkannya hingga pada akhirnya dia menyetujui tawaran dari Mitran. Dia berjalan keluar untuk melakukan press conference. Mitran sangat senang dengan keputusan Sidart. Di luar sudah terlihat para masyarakat yang ingin meluapkan amarahnya. Bahkan di sana sudah ada beberapa orang yang ingin menghabisi Sidart. Tapi sahabat-sahabat Sidart dengan sigap langsung melumpuhkan mereka semua. Sementara itu, Sidart hendak melungkapkan semua antek-anteknya. Tapi kemudian, sebuah peluru tepat terbang menghantam dada Sidart. Sidart tak mengenakan rompi anti peluru yang telah Mitran sediakan. Sidart lalu jatuh dan tersyukur. Ternyata pelaku penembakan itu adalah Silva. Silva berniat membunuh Sidart untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Tentu saja panik. Dia berteriak untuk segera mendatangkan ambulan. Di tengah-tengah nyawanya yang sekarat itu, Sidart mengatakan sesuatu kepada Mitran. Mitran, semua antek-antek yang kau inginkan sudah ada di dalam SD card yang aku selipkan di dalam rompi anti peluru. Kau bisa mengusutuntas kasus kejahatan ini dengan SD card itu. Kau adalah polisi yang sebenarnya. Kau adalah sosok polisi sejatinya. Aku melakukan semua ini bukan untuk negara ini. Aku melakukan semua ini hanya karenamu. Karena kau yang memintanya. Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari nulut Sidart. Tak lama kemudian, Sidart pun tewas di tempat. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film ini. Mudah-mudahan teman semua bisa mengambil hikmah dari alur cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!